Halo semuanya, di tutorial session kali ini adalah tutorial untuk instalasi WordPress pada private cloud dengan mudah. Pertama, silakan login dahulu ke panel konsol kamu, lalu silakan pilih App Catalog. Selanjutnya, silakan pilih WordPress, dan pilih spesifikasi VM yang akan kamu gunakan, atau kamu juga bisa membuat spesifikasi VM sesuai dengan kebutuhan kamu. Sekarang, kamu juga bisa memilih lokasi data center VM kamu. Setelah itu, jangan lupa untuk membuat username, password, dan resource name VM yang akan kamu gunakan. Jika sudah, silakan pilih Create di pojok kanan bawah. Tunggu beberapa saat sampai proses create selesai. Dan VM kamu sudah berhasil di create. Tahap selanjutnya, silakan akses IP VM kamu. Lalu, kamu akan diarahkan ke halaman untuk proses setup WordPress. Pilih bahasa yang akan kamu gunakan. Selanjutnya, silakan isi judul website, username, dan password admin yang akan digunakan pada WordPress. Jangan lupa juga untuk menambahkan email kamu. Jika sudah, silakan klik Insta WordPress untuk memulai proses instalasi. Proses ini akan membutuhkan waktu beberapa saat. Saat ini, WordPress kamu sudah terinstal. Silakan klik Login untuk ke panel WordPress admin menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Agar WordPress kamu dapat diakses menggunakan domain, kamu perlu mengarahkan A-Record pada panel DNS Manager domain kamu ke IP publik VM yang saat ini digunakan. Jika domain kamu terdaftar di ID Code House, kamu bisa mengikuti panduan yang sudah disediakan pada kolom description. Nah, jadi, begitulah tutorial untuk instalasi WordPress pada private cloud di ID Code House. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video tutorial lebih banyak dengan kami.